Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF Jadi untuk sore hari ini saya mau melihat perkembangan ternakan lopet saya Jadi ini hobi saja ya, jadi bukan murni ternakan lopet ini Jadi ini hanya sebagai hobi saja Nah jadi untuk hari ini, untuk perlu saya jelaskan Jadi mau melihat perkembangan Karena ada beberapa indukan yang saya bongkar pasang Karena kenapa? Karena kita sebenarnya untuk mencari target Tapi kan memasangkan burung ini gampang-gampang susah Jadi artinya itu tidak semudah apa yang dibayangkan Tidak seperti burung-burung lainnya Nah ini di ternakan saya ini Saya coba ya Rubah lagi, rombak lagi Nah untuk lebih jelasnya Kita masuk ke Satu persatu Yang akan saya perlihatkan Untuk teman-teman Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like Subscribe Dan jangan lupa juga like ya Banyak-banyaknya Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru dari Channel saya Dan jangan lupa Jika video ini bermanfaat Silahkan di share ke teman-teman semua Jadi intinya ini peternakan Cara saya sendiri Masing-masing punya cara Tersendiri Nah Jadi kalau di peternakan saya Seperti ini Oke Kita ubah dulu ya Formatnya Formatnya itu ke Nah Jadi kita akan coba lihat Perkembangan dari Ini dia Peternakan saya Ya Simple-simple ya Ditumpuk-tumpuk Terus juga dikasih atap Nah Kalau peternakan saya ini In apa Outdoor Jadi bukan di indoor Jadi outdoor Soalnya kalau di indoor Harus Penangannya tersendiri Harus punya Apa Exhaustnya Harus juga Apa Mengatur Kelembabannya Ya Nah Kalau saya ini di luar saja Nah Yang saya maksud itu Adalah pasangan mana Ini 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 ya Tadinya Ini ya Nah ini dia Tadinya pasangannya adalah Biola Ewing Green Split PF Blue Dan betinanya ini PBPF Nah Karena Hasil anakan ada yang keluar Sayur Ya Karena kenapa Karena kalau jadi jantan Split Biola Nah sedangkan sekarang Harga Split Biola Split PF Sekarang sudah turun Sudah gak ada Gak seperti dulu Harganya sangat tinggi Makanya sekarang bisa digolongkan menjadi Harga Sayur Nah ini ada Saya pasangkan dengan PF Blue Ini PF Blue nya Adalah Split Biola Si jantannya dipasangkan kemana Jantannya Saya pasangkan ke sini Nih Di sini kandangnya Ini saya pasangkan dengan Biola PBPF Supaya Akan menghasilkan Biola jantan dan biola Betina Karena Kalau cuman Seplitan Itu ya Kalau cuman seplitan Dan juga cuman Ini Kurang ya Nah Ini saya buka dulu Kuncinya Nih Saya liatin Terlihatkan ke teman-teman semua Nah ini dia Kita nyalakan Split nya Tuh Nah itu Dia Ini yang saya maksud Ini jantannya nih Ini jantannya Ini jantannya Adalah Biola Ewing Green Split PF Blue Dan betinya Itu adalah Nah itu dia Nah itu dia Jadi Betinanya itu tuh Betinanya itu adalah Biola PBPF Tuh Mata merah Nah Yang ini adalah jantannya Yang tadi dari sebelah Biola Biola Green Eh biola Ewing Green Split PF Blue Maaf ya Jadi yang dari sebelah itu Jantannya asalnya Biola Ewing Green Split PF Blue Tadinya Dipasangkan dengan PBPF Nah karena saya sudah Mempunyai Biola PBPF Makanya saya pasangkan Kesini Nah ini Pasangan ini Akan menghasilkan Biola PF Mau jantan Mau betina Kalau yang dari Tadi Yang pasangan sebelumnya Itu tidak akan Keluar biola jantan Ketemunya terus Biola betina PF Nah jadi Keluarnya sayur lagi Seperti ini Nah ini dia pasangannya Ini saya ubah Untuk Apa Supaya Anakannya lebih Berkualitas Artinya bisa keluar Biola semua Biola PF Ataupun Biola non PF juga Masih lumayan Daripada keluar Non biola Nah itu dia Oke saya tarik lagi Kita matikan Biola Pasangannya itu Kita kunci ya Karena Burung ini pintar Kita kunci dulu Nah kita kunci dulu ya Nah kita kunci dulu Tuh kita kunci dulu Sama Ini juga kita kunci dulu Nah terus Sekarang ini Saya ada kedatangan Baru nih Ini Baru Yaitu Biola Ewing Biola Aqua Ewing B1 Nah ini Ini Berisi kuatnya Jantan Dan mudah Ini usianya masih Lima bulanan Dan saya rencananya Mau pasangkan dengan ini Yaitu Biola PB Kremino MM Ini Biola PB Kremino Mata Merah Ini Biola Nah ini Sengaja Saya satukan dulu Supaya Saling mengenal dulu Nah Terus mana lagi Yang Yang dirombak lagi Ya itu yang dirombak lagi Itu yang di bawah Nih Ini adalah Biola PB Kremino Betinanya Nah ini Biola Ewing Green Split E Possible Ino Nah ini juga Kenapa saya pasangkan Yaitu untuk mendapatkan Biola Ino Ya Bisa Biola PB Ino Bisa Biola PB Kremino Bisa Biola Lutino Bisa Biola Albino Nah Dari pasangan ini Yaitu Biola Ewing Green Split E Sorry Biola Ewing Green Split PB Or Blue Possible Ino Nah Kalau yang ini Saya rencananya Pengen mencetak Biola Aqua Split Ino Kalau yang ini Ya Saya akan mencetak Biola Aqua Split Ino Karena yang jantan ini Tidak ada Split Split Ino Makanya Saya mau cetak Biola Aqua Split Ino Nah itu Itu pasangan yang Saya rombak Saya rombak Nah sebenarnya ini masih ada satu lagi Ini Biola Betina Biola Aqua Ewing B1 Ewing B1 juga Ada Disitu pasangannya Itu juga masih Belum saya pasangkan Ya Karena Jantannya Sudah Ini ya Sudah tidak ada Nah Terus Nah Ini PF Green Ini PF Green juga Split Biola Nah Kalau ini Anakan Ya Nah Ini Anakan Saya simpan Di kanan besar Tuh Ada Biola PB Ya Dengan Biola Pio Biola PB Nya Blue Itu Blue Dua-duanya Nah Ini Sengaja Saya simpan Disini Buat apa Untuk melihat Ada jantan Atau betina Disini Karena Kenapa Karena Saya mau pasangkan Saya mau pasangkan Dengan betina Betina Saya Karena Harga Ini apa Biola Mencari Biola Jantan Itu agak Susah Ini Ini Aja Saya Cari Cari Terus Satu Biola Pio Yang Dua Lagi Itu Adalah Biola PB Blue Ini Dari Indukan Biola Kali Biola Makanya Bagus Biola Pio Kalau Itu Biola PB Oke Nah Kalau Yang Ini Ini pasangan Biola PB Blue Split Ino Dengan Biola Lutino Split PB Or Blue Nah Ini Nah Ini juga Hasil Rombakan Karena Jantannya Lepas Makanya Saya Pasangkan Dengan Biola Notino MM Sepidu Or PB Nah Jadi Itu Ya Jadi Buat Teman-teman Perkembangan Di Peternakan Saya Jadi Saya Banyak Sekali Ngerombak Pasangan Atau Indukan Karena Satu Untuk Mendapatkan Target Apa Targetnya Tapi Mendapatkan Target Itu Juga Gampang Gampang Susah Ya Karena Kenapa Satu Tidak Semudah Yang Diharapkan Menjodohkan Walaupun Kadangkala Kelihatan Sepertinya Itu Padahal Ternyata Tidak Seperti Itu Jadi Harus Sabar Sedikit Jadi Buat Teman-teman Kalau Untuk Bapak Untuk Muternak Obet Jangan Lupa Kalau Bermain Split Ya Pastikan Dari Indukan Apa Asal-usulnya Karena Kenapa Karena Split Itu Adalah Kepercayaan Jadi Yang Tahu Si Peternak Karena Di Visualnya Tidak Kelihatan Nah Seperti Itu Kalau Di Saya Disini Data Data Burungnya Ada Saya Simpan Jadi Saya Tahu Mana Mana Jadi Sebenarnya Membuat Split Sendiri Itu Lebih Enak Karena Kita Paham Jadi Kita Paham Oh Dari Sini Jadi Kita Lebih Percaya Nah Itu Dia Tuh Lagi Pada Ini Tadi 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 Pada Makan Oke Buat Teman-teman Terima Kasih Telah Mendukung Channel Saya Dengan Cara Like Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Loncengnya Untuk Mendapatkan Update Terbaru Dari Video Saya Dan Jangan Lupa Like Ya Di Like Jangan Lupa Juga Subscribe Jika Video ini Bermanfaat Silahkan Di Share Ke Teman-teman Semua Jadi Ini Saya Bercerita Tentang Apa Perkembangan Di Tempat Ternak 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 Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Untuk Sore Hari Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima